Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, membeberkan pengalamannya mengendarai sepeda motor di jalan tol menuju ibu kota Nusantara, IKN, Minggu, 28 Juli 2024. Jokowi mengaku, jalan tol menuju IKN mulus meskipun belum selesai pembangunannya. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus, terang Jokowi, Minggu, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Jokowi membeberkan alasannya menjajal tol IKN mengendarai sepeda motor. Menurutnya, apabila mengendarai motor, jalanan bergelombang akan lebih terasa dibandingkan menaiki mobil. Ya tadi mencoba jalan itu, paling gampang kalau kita naik sepeda motor ada gini, jalanan yang tidak rata, sedikit akan terasa, tuturnya. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan pesan untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Kepada Basuki, Jokowi meminta agar jalan tol di IKN ditanam banyak pepohonan agar lebih hijau. Tapi yang paling penting kanan-kiri saya minta ke Pak Menteri PUPR harus super hijau, ujar Jokowi, dikutip dari situs resmi Sekretariat Presiden RI. Diketahui, Jokowi mengendarai motor hijau dan mengenakan jaket riding bertuliskan Nusantara saat menjajal jalan tol IKN. Ia didampingi Basuki serta sejumlah artis dan influencer tanah air. Tampak diantaranya adalah Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Irwan Shah, Zazkia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, hingga Gading Martin. Jokowi sendiri dijadwalkan mulai berkantor di IKN sejak Senin, 29 Juli 2024, hingga Rabu, 31 Juli 2024. Terima kasih telah menonton!